Muncul isu perjanjian politik antara Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno yang diduga berisi kesepakatan soal Pilpres 2024. Anies disebut tak akan maju apabila Prabowo Subianto mengajukan diri ke Pilpres 2024. Atas munculnya isu tersebut, Anies melangkapinya saat berada di Bandara Sultan Muhammad Selahuddin Bima pada Selasa 31 Januari. Saat itu, Anies tengah menemui warga kota Bima. Ditanya soal perjanjiannya dengan Prabowo dan Sandiaga, Anies enggan menjawabnya. Ia hanya menabar senyum kepada awak media yang bertanya soal perjanjian tersebut. Anies hanya melayani pengunjung bandara yang ingin bersuap foto dengannya. Ia juga lebih memilih menjawab pertanyaan lainnya yang tidak terkait perjanjian politik tersebut. Sementara itu, Ketua Harian DPP Martai Gerindra Sufmidasko Ahmad mengatakan bahwa dirinya memang yang memegang perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Namun, saat ditanya isi perjanjian tersebut, Dasko menyebutkan bukan untuk dipublikasikan ke hal layak ramai. Dasko mengatakan Gerindra memang selama ini sengaja tak ingin membocorkan isi perjanjian tersebut. Namun, bisa saja nantinya isi perjanjian itu diinformasikan tergantung dinamika politik ke depannya. Sebelumnya, Sandiaga Uno, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra mengatakan ada perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Perjanjian politik tersebut ditandatangani oleh ketiga orang. Ia pun menyebutkan perjanjian antara Prabowo Anies dan dirinya, ditulis dengan tulisan tangan dan bermaterai. Isi perjanjian tersebut memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Ketika ditanya soal apakah perjanjian itu masih berlaku, Sandiaga menegaskan sepanjang tidak diakhiri maka masih berlaku hingga sekarang. Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan dirinya masih berkomitmen dengan perjanjian tersebut. Perjanjian ini kabarnya berisi kesepakatan antara Prabowo dan Anies soal Pilpres 2024. Anies disebut-sebut tidak akan maju bila Prabowo ikut dalam kontestasi Pilpres. Hal itu lantaran Anies saat Pilkada DKI 2017 diusung oleh Gerindra dan juga PKS. Terkait isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan membocorkannya. Menurut Sandiaga, isi perjanjian sebaiknya ditanyakan kepada yang memegang dokumen saat ini yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Sandiaga mengaku menyampaikan soal perjanjian tersebut karena ditanya dalam sebuah podcast di Youtube Akbar Faisal Ancensor. Yang tidak bermaksud membongkar perjanjian yang dibuat penjelang pendaftaran Pilkada DKI 2017 itu. Perjanjian ditandatangani sebelum Anies dan Sandi mendaftar ke KPU DKI Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil dan calon wakil gubernur pada September 2016 lalu. Meski demikian, Sandiaga tidak ingin merinci isi dari perjanjian. Sebab menurutnya yang saat ini memegang lembaran perjanjian tersebut yang akan menyampaikannya. Saat ditanya apakah perjanjian tersebut juga berisi soal Pilpres 2024, Sandiaga kembali menolak menjawab.